Assalamualaikum ibu-ibu tau gak ini apa ya ibu-ibu ini itu honye nah honye ini disini ya kalau di cikadu direbus sama gula bagaimana rasanya yuk kita lihat ibu-ibu kemarin kan mama jad bilang poet ya kemarin udah bilang ya jadi ini honye mau direbus mau direbus sama poet tapi sekarang mau di nah ibu-ibu jadi cuman dipasih aja gini ya nah titik ulangnya bakal masuk masuknya ada-ada aja ya ibu-ibu ibu-ibu yaudah sampai semua ya cara pengerjaannya ya di sopak begitu ya biar nanti itu gulanya meresap ke dalam pokoknya ini tuh diolah tuh enak juga ya ibu-ibu jangan salah enak tuh? enak ibu-ibu ibu-ibu ngerti gak ibu-ibu tadi yang itu tuh yang udah dibikin itu nah direbusnya itu di cubluk bekas matengin gula ya nah ini tuh digini aja ya tuh nah ini ada gula-gula tapi gulanya ini udah dibuat ya ibu-ibu tuh udah dibikin nah jadi segini ya masya Allah kan ini gula merah dan bekasnya itu dipake rebus honyi nanti ya nantikan kalo udah mateng kayak gimana oke ibu-ibu akhirnya ibu-ibu setelah satu jam atau setengah jam ini udah mateng ya jadi kayak begini nih udah diangkat tiba di rebus kayak gini aja ya ini hegar apa namanya? seger 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 nanti kita coba ya aduh ini tuh oh kemudian pake cabai emang enak deh enak bisa enak enak namun pake di kemudian dimanisan cabai gitu tuh ya tradisi disini itu ya kalo kita gak tau juga ibu-ibu bisa tau nantinya enak nah ini tuh godog honye kalo biasanya disajikannya kalo habis lebaran hari raya lebaran ya man ya iya itu ya haus haus oh pake es meren ma iya ma mantap ibu-ibu ya yaudah ini mama jad mau nyobain ya bukan nyobain iya emang nyobain tapi ini juga bisa kulit ini ibu-ibu masih banyak nanti ada yang ini seger tapi yang maju juga belum coba nih sebentar ya ibu-ibu ini hmm yeay naun enak nih mak ibu-ibu ini enak ibu-ibu ini dalam dikemakan enak kan iya enak usi enak tadi tembak lupa aja cahayaan lainnya enak 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 tapi lupa lupa aja tiap aja lupa 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 aja jadi jadi ininya kan tadi dipotongin tuh dalamnya sekarang digigit kayak gim kongkrongok hayam yang bumbu aduh karena memajad saryawan ibu-ibu tuh jadinya memajad itu makannya gini ini bisa kelompok di kelompoknya bisa pokoknya ya begitulah ya ibu-ibu kira-kira menikmati kuahonya ini dah ada lauk makannya Terima kasih.